Selamat pagi semuanya, salam kenal dengan saya Rugi dari Tim Business Marketing dari AJ Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menginterview salah satu orang tua siswa yang saat ini ikut menemani anaknya untuk pembekalan masuk BES September 2019. Oke, Ibu boleh peruangan nama dan asalnya dari mana, Bu? Nama saya Bu Mai, anak saya namanya Yogi Emis Kompul, dari SMA 1, Ponco Ati Terbangi Besar. Lampung Tengah ya, Bu ya? Lampung Tengah, tinggalnya di Bandar Jaya. Tapi kan sebelum dia mendaftar tes, pastinya kan izin dulu sama orang tua nih. Bagaimana tanggapan Ibu saat Yogi pertama kali izin dengan orang tua, Bu? Dia sudah selesai-selesai daftar, baru dionggung. Ini malah kembali nih. Dia daftar sendiri. Dia daftar sendiri, baru dionggung. Karena kalau tidak salah, Yogi itu kerja ya, Bu ya? Iya. Sudah kerja ya? Sudah kerja ya? Nah, tapi dia ingin daftar ke Indonesia. Nah, setelah dia tes, keterima, baru ngomong. Baru ngomong. Baru ngomong. Gimana, Bu? Tanggapan Ibu waktu itu? Kalau saya, karena belum tahu ini ya, saya ya. Maunya dia kuliah. Maunya dia kuliah? Sampai aku, sampai mamanya suruh dia libur satu tahun, nanti kalau misalnya tahun ke depannya mau kuliah, tapi dia tetap mau dikeke, dia mau ke idea itu. Ya, karena dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, ya, itu udah banyak banget alumni-nya, dan alhamdulillah sukses di bidangnya, terutama di hospital itu, di perhotelan, makanya si Yogi ini pengen banget masuk ke idea Indonesia. Ya, jadi ceritanya seperti itu, Bu, awal mulanya. Jadi, saya cari, saya cari ke temannya, saya tanya, kebetulan dari sini ada pengunakan saya, namanya Bella, dia udah kerja di Jakarta bagian, resorsionis, ya. Ya. Jadi, saya tanya dia, bagus-bagus itu, Bu, itu saya berdukungan. Oke, jadi akhirnya Ibu mengizinkan, karena ada saudara Ibu yang masuk ke idea, dan sudah bekerja. Ibu, setelah Ibu datang langsung ke idea Indonesia ini, Ibu, melihat fasilitas, gedung, dan sebagian macamnya, menurut Ibu bagaimana sih, Bu, tentang fasilitas yang ada di idea Indonesia ini? Bagus sih, bagus. Oke, kalau dari Ibu sendiri, Bu, apa namanya, apa harapan Ibu setelah nanti dia Yogi ini selesai menempuh pelatihan dari idea Indonesia, Bu? Nah, karena harapan saya ya, karena dia anak paling gede ya, mudah-mudahan dia sukses, bisa nanti dia, apa membangun dia adik-adik, karena pasti ada di dua orang. Ah, adiknya di dua orang lagi ya, supaya dapat pekerjaan. Terima kasih telah menonton!